Media sosial menjadi wadah bersosialisasi dan berkomunikasi di era digital. Bagi sebagian orang, media sosial dimanfaatkan sebagai wadah untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan melakukan bisnis online atau menjadi influencer. Namun, banyak kalangan yang belum sepenuhnya melek dan terliterasi secara digital. Sehingga beberapa di antaranya menyalahgunakan teknologi digital yang dapat menimbulkan dampak negatif karena tidak bijak dalam bermedia sosial. Contohnya berkomentar negatif di akun orang lain, sehingga tidak jarang banyak korban-korban dari bullying ini atau korban dari ujaran kebencian ini ingin melakukan bunuh diri. Kunci dalam menggunakan media sosial adalah sing before you post baik di akun sendiri maupun akun orang lain. Dalam menerima informasi dan memberikan tanggapan pun harus dipikir terlebih dahulu. Selain itu, bijaksana setiap melakukan kegiatan di media sosial, berpikir berulang sebelum membagikan di ruang digital, menyalahi etis atau tidak, membuat orang marah, sakit hati atau menyinggung tidak. Konten yang menyinggung orang lain itu juga sudah termasuk konten negatif. JT penting untuk kita berpikir ulang sebelum posting sesuatu di sosial media. Ada delapan etika bersosial media yaitu hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, gunakan etika saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal, pastikan undahan di akun media sosial tidak mengandung sara, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Itu saja pembahasan tentang Sing Before Posting atau berpikir dahulu sebelum mengunggah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. gampang amat dah percayanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawan-kawan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang HOAK Apa sih HOAK itu? Yuk kita pelajari! HOAK adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya Ciri-ciri HOAK palsu berita bohong yang rekayasa untuk tujuan lorucon atau mendapatkan keuntungan Dampak dari HOAK adalah akan membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu Kesimpulannya adalah jangan mudah percaya dengan berita yang didapat Cari tahu dulu kebenarannya sebelum mempercayai Terima kasih telah menonton video ini kami harap kalian bisa memahami materi yang telah kami bahas mengenai HOAK Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!